Tragedi kematian Ranto sampai juga ke telinga Kijiwo saat salah seorang petani menyetorkan gabah hasil panennya. Sampai sekarang masih buron si janti itu Ki, ujar petani itu. Kijiwo terduduk lemas di atas kursinya, di dalam gudang gabah itu. Dengan langkah tertatih, ia meninggalkan gudang gabah untuk menuju ke rumah induk. Meninggalkan para petani dan pekerja penggilingan padi yang sedang berkasakusuk. Apa yang telah kamu lakukan, janti? Dimanakah sekarang kau berada? Bisik Kijiwo di dalam kamarnya. Lelaki sepuh itu duduk di tepi ranjangnya. Mata kelabunya berkaca-kaca. Ia menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Jemari tua itu gemetar hebat. Tubuhnya terasa lemas tak berdaya. Ia nyaris pingsan menahan perasaan yang terguncang. Teringat kembali pada sahabat karibnya, Kijela Setra, yang telah mengamanatkan keselamatan jantih kepadanya. Aku sudah memintanya untuk datang, Tra. Tapi dia tak pernah datang. Aku tahu dia menderita. Aku bisa merasakannya. Tapi di mana aku harus mencarinya? Kijiwo mulai terisak-isak. Bahunya terguncang. Ia merasa sangat patah hati. Merasa sangat tak berguna. Tiba-tiba, ia merasakan ada sentuhan lembut di bahunya. Sabar, Pak. Suara sang istri terdengar parau. Kijiwo meraih perempuan itu. Lalu, menangis sepuasnya di pelukannya. Aku tak bisa menjaga amanat Jalasedra. Ratapnya sedih. Ada kabar apa, Kang? Tanya Rini. Ia cemas dan keheranan saat melihat ekspresi sang suami setelah membaca surat yang dikirimkan oleh Damar. Lelaki itu seperti baru saja melihat hantu. Wajahnya pucat pasi dengan mata membelalak lebar dan mulut terenganga. Tubuhnya pun gemetar. Surat itu nyaris lepas dari genggaman jemarinya. Dengan sikap, Rini menyambar lembaran kertas itu sebelum jatuh ke lantai. Duh, Gusti! Begiknya. Kengerian terpancar dari paras perempuan itu. Sesaat, mereka berdua tak sanggup berkata-kata. Meski tak pernah bertemu atau melihat sosok jantih. Namun, dari cerita Suropati, Rini bisa membayangkan sosok perempuan itu sebagai perempuan yang ayu, lemah lembut, halus tutur katanya, dan meria Yeni. Layaknya para gadis dari keluarga yang terpandang. Itulah yang membuat Suropati jatuh cinta kepada perempuan itu. Lalu bagaimana bisa perempuan seperti itu membunuh suaminya dengan cara yang sangat kecik, serta melukai dan menculik anak dirinya? Itu adalah suatu hal yang tak masuk akal. Apa yang telah dialami perempuan itu sampai ia bertindak gila seperti itu? Aku harus kesambang rejorin, ujar Suropati, setelah pulih dari rasa terkejutnya. Untuk apa, Kang? Tanya Rini. Aku harus mencari tahu mengapa semua ini terjadi, tegas Suropati. Tapi untuk apa, Kang kan sudah di sini, sudah bersamaku, kita sudah menikah. Untuk apa Kang masih ingin mencampuri kehidupannya? Apa Kang masih mencintainya? Kugat Rini. Suaranya sedikit meninggi. Suropati mengatupkan bibirnya. Rahangnya nampak mengeras. Ia tak bisa menjawab pertanyaan itu, meski ia tahu pasti jawabannya. Perlahan, ia memandangi wajah sang istri. Perempuan itu masih duduk dengan sikap tenang, meski matanya tampak membara, menahan amarah. Mata itu berkaca-kaca. Ijinkan aku ke Sambang Rejo untuk mencari tahu masalah ini, Rin. Untuk yang terakhir kalinya, aku ingin menyelesaikan semuanya. Pintanya. Berapa lama Kang akan berada di sana? Entahlah. Kang harus segera kembali. Berjanjilah. Suropati terdiam. Ia tak sanggup mengucapkan janji yang ia tahu tak akan bisa ditepatinya. Rini mulai kehilangan kesabaran. Berjanjilah Kang, demi anak kita. Ucap Rini sembari bangkit dari duduknya. Ia meletakkan lengan tangan kanannya di atas perutnya yang rata. Suropati terkejut untuk kesekian kalinya. Anak kita? Kamu hamil, Rin? Tanyanya. Rini menggigit bibir dan mengangguk pelan. Membuat bulir air matanya menetas di bibinya. Lutut Suropati terasa goyah saat ia bangkit untuk merengkuh bahu sang istri. Perempuan itu menangis lirih di pelukan sang suami. Suropati kehilangan kata-kata. Ia merasa bayang jantih semakin menjauh, mengabur, menjadi kabut tipis, lalu sirna. Entah sejak berapa lama, Damar berbaring di atas ranjang, di dalam kamarnya. Meski sudah berusaha memejamkan matanya untuk tidur, namun isi kepalanya masih berkecamuk, memikirkan keadaan jantih dan sugeng. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi untuk menolong mereka, Mbak Yu. Bisiknya lirih. Tiba-tiba saja, ia teringat kepada arwah Sumyati yang memohonnya agar membantu jantih dan sugeng. Ia merasa sangat bersalah, karena tak ada lagi yang bisa ia lakukan. Sayup terdengar di kejauhan, suara derung mobil. Damar terlonjak, dan segera duduk di tepi tempat tidurnya, memasang telinga. Ia hapal sekali dengan suara derung mobil itu. Tak salah lagi, itu suara derung mobil milik Suropati. Suara itu bukanlah sekedar khayalannya, karena jaraknya yang kini kian mendekat menuju ke arah rumah mereka. Jam di dinding kamarnya, menunjukkan hampir pukul 10 malam. Damar segera mengenakan sandalnya, dan berlari untuk membuka pintu depan. Tepat di saat mobil Suropati, memasuki halaman rumah. Lelaki itu, menyetir sendiri mobilnya. Damar menyambut lelaki itu, dan memeluknya erat penuh haru. Masuk kakang, ajaknya. Damar menuju ke pintu kamar Suti, untuk membangunkan sang adik. Suropati mengempaskan punggungnya, di sebuah kursi kayu berlengan. Rambut lelaki itu begitu kusut, dan bola matanya berwarna merah, seolah sudah tak tidur, selama berhari-hari. Kemejanya tampak lusuh, bahkan sepertinya, sudah beberapa hari, ia tak lagi mencukur cambangnya. Penampilannya benar-benar berbeda, dengan Suropati, yang dulu Damar kenal. Namun Damar paham sekali, apa penyebabnya. Mereka berbahasa-bahasi sejenak, saling menanyakan kabar. Lalu, mulai membahas tentang Janti. Aku juga tidak menyangka, Janti akan berbuat senekat itu kakang. mengapa kau tak menahannya untuk tinggal di sini lebih lama, mar? Setidaknya sampai aku datang untuk menjemputnya. Janti memaksa untuk segera pergi, warga dan aparat sedang mencarinya. Ia tak ingin melibatkan aku dan Suti. Ia tak ingin melibatkan aku dan Suti. Maafkan aku, tapi aku sudah menyerahkan amanatmu kepadanya. Semua penghasilan kita, yang kukumpulkan sampai dengan beberapa hari yang lalu. Suropati mengusap wajahnya dengan letih. Diminum dulu kopinya, Kang. Ujar Damar. Mereka meminum kopi buatan Suti, yang mulai mendingin. Suropati menyalakan sebatang rokok, lalu meletakkan bungkusnya yang hampir kosong, di meja di hadapan mereka. Damar melirik ke arah bungkus rokok itu. Sejak kapan Suropati merokok? Sepertinya, lelaki itu merokok sambil menyetir. Sepanjang perjalanan dari Madiun, hingga tinggal tersisa dua batang saja di dalam bungkusnya. Kamu tahu kira-kira kemana tujuannya? Tanya Suropati, setelah beberapa saat mereka saling terdiam. Damar menggeleng. Janti tidak bilang apa-apa. Dia belum tahu akan kemana. Dia sudah tidak punya siapa-siapa lagi, Kang. Aku teringat akan seseorang. Siapa, Kang? Tanya Damar antusias. Secerca harapan tersirat di matanya. Kijiwo. Kijiwo. Maksud, Kang, Kijiwo yang juragan beras jantuan tanah itu? Mengapa? Tanya Damar keheranan. Beliau adalah sahabat karib meniang Kijala Setra. Janti pernah bercerita kepadaku tentang hal itu. Aku yakin sekali Kijiwo pasti tahu di mana keberadaan Janti. Besok pagi kita ke sana. Kamu tidak usah kerja. Baiklah, Kang. Sekarang sudah lewat tengah malam. Kang, mau mandi dulu sebelum tidur? Tidur saja di sini, Kang. Daripada membangunkan membangun tengah malam begini. Aku memang sama sekali tidak berencana untuk pulang ke rumah orang tua aku, Damar. Jawab Suropati Datar. Damar memahaminya. Tidur saja kalau kamu mau tidur. Aku di sini dulu. Baiklah, Kang. Kang, aku tidur dulu ya. Kakang bisa tidur di kamar depan. Suti sudah siapkan. Ya, Suwon. Jawab Suropati singkat. Damar beranjak ke dalam kamarnya. Diliriknya Suropati yang kini malah berbaring di panggu kayu panjang. Dengan berbantah lengan, lelaki itu menghembuskan asap rokoknya ke udara. Matanya nyalang menatap tempat kayalan di atas kepalanya. di atas kepalanya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.